Salam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Yesus dan dikasih berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Risulubis. Risulubis artinya tipe Risuli. Bapak bergabung di situ. Bapak akan di TO Julius dan kawan-kawan. Hensilebes dan kawan-kawan. Video-video Bapak ada banyak. Bahkan Bapak ketahuan menghapus kesaksian si aman juga dari video Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudariku. Jumpa kembali di Al-Ayubi Channel. Salam satu Tuhan. Salam akal sehat. Pendeta Risulubis. Hati-hati, Pendeta Risulubis. Anda bisa di TO, kata Rudy Yohanes, teman-teman. Apa itu TO? Target operasi. Kita tahu bersama, teman-teman. Apa yang di-upload oleh Pendeta Risulubis ini pernah meng-upload videonya Aman Suherman. Dan Pendeta Risulubis juga pernah meng-upload videonya Pendeta Yosua. Yang mana kedua video tersebut diduga adalah video kebohongan. Alias video yang penuh dengan tipu-tipu, saudara-saudariku. Dan ini juga memancing Rudy Yohanes untuk berkomentar seputar Pendeta ini, teman-teman. Karena Pendeta ini memang lucu. Sudah dua kali orang ini menghapus videonya. Nanti kita tampilkan buktinya, saudara-saudariku. Sekarang kita simak dulu videonya Rudy Yohanes atau Wak Donat, kata Julius ya. Saya tidak percaya itu. Sedangkan sama Julius mereka cabut, apalagi sama Bangkai. Risulubis hati-hati Pak Risuli. Bapak bergabung di situ. Bapak akan diteo Julius dan kawan-kawan. Hencelebes dan kawan-kawan. Video-video Bapak ada banyak. Bahkan Bapak ketahuan menghapus kesaksian si Aman juga. Dari video-video Bapak. Tuh, komentar Rudy Yohanes ya. Yang juga tahu tentang videonya Pendeta Risulubis yang sudah dihapus. Bukan satu video, tapi dua video, teman-teman ya. Yang pernah dihapus oleh Pendeta Risulubis. Yang pertama, videonya Aman Suherman. Yang kedua, videonya Pendeta Joshua. Yang katanya, pimpinan pondok pesantren Murtad masuk Kristen. Lalu mengajak 320 santrinya untuk ikut Yesus. Untuk masuk Kristen. Dan video itu sudah di-tagdown, sudah dihapus. Oleh Pendeta yang sangat lucu ini, teman-teman. Saran saya Pak Risuli, sudahlah, gembalakanlah jemaatmu. Kan sudah cukup, Anda hidup di Ruko, mobil Alphard misalnya, atau mobil Pajero Sport. Kan sudah mewah. Nggak usah lagi jadi artis Youtube, nggak ada guna. Nanti kalian semua digulung, kalian salah-salahkan aku. Aku dia jauh-jauh hari mengingatkan. Seorang Pendeta, nggak usah mengurusi agama orang lain. Biarlah itu urusan kami si kutu kumpret ini, sampah-sampah gereja. Kutu kumpret, sampah-sampah gereja. Ini pengakuan Rudy Yohanes ya. Jadi, Rudy Yohanes ini berharap, teman-teman. Agar supaya Pendeta Risuli Lubis ini urusi aja jemaatnya, gitu katanya. Aduh, kutu kumpret memang. Orang ini ngomongnya aja yang besar, teman-teman. Tapi nyalinya ciut ini. Nyalinya kecil, teman-teman. Buktinya, Pendeta Risuli Lubis ini sudah menghapus dua videonya. Yang diduga video tersebut adalah video bohong atau video tipu-tipu, gitu ya, teman-teman. Kenapa dihapus? Ya, karena Risuli Lubis sudah jemas. Karena videonya video tipu-tipu, video bohong-bohongan, kan gitu. Nah, video mana saja yang telah dihapus oleh Pendeta Risuli Lubis ini, teman-teman. Yang pertama, ini ya, video yang pertama yang dihapus oleh Pendeta Risuli Lubis adalah Videonya Pendeta Joshua, Pendeta Joshua, ya, yang mengaku telah memurtatkan pimpinan pondok pesantren. Ya, dan 320 santrinya itu diajak masuk Kristen, katanya. Ini buktinya masih ada, jejak digitalnya, teman-teman. Video ini di-upload oleh Pendeta Risuli Lubis tanggal 10 September 2021. Channelnya Metanoia Metanoia. Judulnya ini. Ketua pesantren mengajak santrinya untuk ikut Tuhan Yesus. Video ini sudah nggak ada, teman-teman. Video ini sudah dihapus oleh Pendeta Risuli Lubis. Setelah diviralkan, ya, tentunya. Setelah diviralkan, Risuli Lubis ketakutan, dan pada akhirnya menghapus video tersebut, saudara-saudariku. Lalu, kemudian, video yang kedua. Video yang kedua adalah video ini. Ya, dikasih judul ini oleh Pendeta Risuli Lubis. Ustadz Jebolan MTQ percaya Yesus sampai diusir dari kampung dan disidang untuk kembali Islam, katanya. Judulnya dikasih ini. Ya, channelnya Metanoia Metanoia. Video ini di-upload tanggal 29 Maret 2023. Artinya, masih sebulanan, ya. Nggak sampai sebulanan yang lalu. Di-upload oleh Pendeta Risuli Lubis. Video ini adalah videonya Aman Suherman, saudara-saudariku. Ya, videonya Aman Suherman. Yang, katanya, sering diundang atau juara tiwa latil Qur'an, katanya. Yang membaca huruf abjad alif btc, katanya ya, di channelnya Pendeta Yusuf Manubulu. Video ini sudah habis. Sudah nggak ada di channelnya Pendeta Risuli Lubis, teman-teman. Ya, jadi, Pendeta Risuli Lubis, saking takutnya, saking ciutnya, nyalinya, ya, sudah menghapus dua videonya. Yang pertama, videonya Pendeta Yusuf, terus yang kedua, videonya Aman Suherman. Kenapa dihapus oleh Pendeta Risuli Lubis? Ya, kemungkinan Pendeta Risuli Lubis sudah ketakutan. Takut nyusul Aman Suherman, dan juga takut nyusul Pendeta Yusuf Manubulu. Kan seperti itu, teman-teman, ya. Kalau cuma bicara, aduh, ya kita tahu lah, kita bisa tahu, teman-teman. Dengan Pendeta Risuli Lubis ini telah menghapus videonya, kita bisa tahu, ya, siapa mereka sebenarnya, gitu kan. Apa yang mereka sampaikan selama ini, gitu kan. Ya, kalau dugaan saya sih ya, dugaan ya, dugaan saya sih yang disampaikan oleh Pendeta Risuli Lubis ini. Tentang ini, itu, begini, dan begitu. Ya, itu cuma bohong-boongan belaka. Itu dugaan saya, teman-teman. Ya, apalagi yang menerasikan Islam murtad, Muslim-Muslim ayang taat murtad, begini dan begitu, gitu kan. Ya, saya duga sih, itu dusta-dusta belaka. Buktinya apa? Risuli Lubis telah menghapus kedua videonya. Yang pertama, videonya Aman Suherman. Terus yang pertama, videonya Aman Suherman. Terus yang kedua, videonya Yosua, pendeta Yosua, ya, saudara-saudariku. Kita, kalau saya pribadi sih, berharapnya, ya, semoga sajalah, orang ini juga ikut diperiksa, gitu. Karena juga menyebarkan, turut menyebarkan videonya Aman Suherman. Yang mana pengakuan daripada Aman Suherman itu, ya, jelas-jelas bohong. Karena sudah ditetapkan sebagai tersangka, kan gitu, teman-teman, ya. Baik, terima kasih, saudara-saudariku. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.